Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saat ini tes COVID-19 seakan menjadi barang wajib untuk banyak hal seperti syarat perjalanan, syarat mengikuti kegiatan secara luring, bahkan yang terpenting untuk melakukan tracing bagi mereka yang kontak erat dengan pasien positif COVID-19 untuk mencegah penularan yang makin meluas. Namun bagaimana pemirsa jika proses tes COVID-19 tersebut justru bikin masalah dan bikin masyarakat resah? Kenapa saya bisa mengatakan hal itu? Kita akan lihat datanya. Ada beberapa temuan yang terjadi di masyarakat yang terjadi pada bulan Februari 2022 pemirsa. Yang pertama adalah salah berikan hasil tes COVID-19. Ini terjadi di salah satu laboratorium di kawasan Jakarta Barat, yakni saya sebut saja namanya Kalgen. Ini pada bulan Februari 2022, awalnya seseorang yang melakukan pemeriksaan di sana diberi kabar bahwa ia positif COVID-19, kemudian selang tiga sampai dengan empat jam berikutnya direvisi bahwa sebetulnya hasilnya adalah negatif. Penyebabnya adalah petugas salah input data. Dan pihak laboratorium sudah meminta maaf terkait dengan hal ini. Berikutnya juga viral di media sosial videonya. Belum tes COVID-19, tetapi hasilnya sudah keluar. Ini dilakukan atau terjadi di laboratorium Bumame, di mana petugasnya ini dikabarkan melakukan kesalahan ketika input data. Dan yang terakhir adalah hasil tes PCR lebih dari 24 jam. Padahal kita ingat, pemerintah sudah menetapkan syarat maksimal untuk hasil swab PCR ini keluar sebanyak atau selama 1x24 jam. Nah tentu kita bertanya, sebetulnya di Indonesia ini ada berapa sih lab untuk melakukan tes COVID-19 dan tersebar di mana saja? Kita akan lihat di slide kedua. Ini adalah kami dapatkan dari lidbank.camcase.go.id, pemirsa. Sebelum saya mendetailkan di sini bahwa saya ingin menyampaikan, tes COVID-19 ini bisa dilakukan di seluruh laboratorium yang terverifikasi oleh Kementerian Kesehatan, di mana pengawasan untuk lab tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Nah kita melihat gambar ini, ada sebanyak 961 laboratorium pemeriksa COVID-19. Ini adalah data pertanggal 27 Januari 2022. Dan kalau kita melihat sebarannya di sini, terbanyak ada di kawasan Provinsi Jawa Barat, sebanyak 159 lab, kemudian di DKI Jakarta, sebanyak 138 lab, dan di Jawa Timur sebanyak 110 laboratorium. Anda kalau ingin melihat lebih detail lagi lab-nya apa saja sih sebetulnya, Anda bisa mengakses lidbank.camcase.go.id, pemirsa. Di situ Anda bisa memilih provinsinya, kemudian bisa dirinci lagi di kabupaten kota mana saja, kemudian Anda bisa melihat itu laboratorium apa saja yang berada di kawasan tersebut. Nah kemudian kita akan mengulas kembali soal alur tes COVID-19. Kita akan melihat apa saja yang seharusnya dilakukan atau kita lewati ketika kita akan melakukan tes COVID-19, entah itu swab PCR ataupun swab antigen. Yang pertama adalah dengan melakukan pendaftaran dengan cara walk-in ataupun online, karena semakin ke sini sudah banyak sekali laboratorium yang melakukan atau menyediakan fasilitas pendaftaran secara online. Hal ini dilakukan supaya masyarakat tidak berkerumun. Nah setelah melakukan pendaftaran, kemudian maka masyarakat akan diwajibkan untuk melakukan pembayaran. Untuk swab antigen dan juga swab PCR sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, di Jawa berapa, di luar Jawa-Bali juga berapa, ini sudah ada ketentuannya. Nah caranya ini bisa banyak hal. Ada tiga setidaknya yang kami catat berdasarkan penelusuran kami. Yang pertama adalah pembayaran tunai, tetapi ini sangat tidak direkomendasikan karena sekarang sudah ada fasilitas pembayaran secara transfer maupun menggunakan QRIS. Ini bisa digunakan untuk pembayaran bagi para masyarakat yang ingin melakukan tes COVID-19. Berikutnya adalah pengambilan sampel, ini bisa dilakukan secara walk-in atau drive-thru dalam artian banyak sekali laboratorium saat ini ketika masuk ke suatu fasilitas pembayaran kesehatan untuk tes COVID-19 tidak harus turun dari mobil untuk kemudian dilakukan swab oleh petugasnya. Tetapi cukup berada di dalam mobil, kemudian mengikuti alur yang sudah disiapkan dan dia akan di-swab berada di dalam mobil. Nah ini adalah salah satu cara juga untuk menghindari antrian yang cukup panjang di lokasi pengambilan swab. Barulah pemirsa hasil akan kemudian diterima sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah bukan batas waktu yang ditentukan oleh laboratorium. Karena laboratorium yang sudah terverifikasi di Kementerian Kesehatan ini seharusnya tunduk pada aturan pemerintah. Nah sebetulnya sebelum hasil keluar pemirsa seharusnya yang bersangkutan atau yang menjalani swab tersebut wajib melakukan isolasi. Apalagi orang itu adalah individu yang dilakukan tracing. Nah masalahnya hasil test COVID-19 ini keluarnya seringkali tidak sesuai dengan regulasi. Bahkan lebih dari 24 jam tadi kalau kita melihat datanya ini tergantung dari yang pertama volume sampel yang diperiksa. Kemudian jumlah petugas lab serta petugas administrasi. Belum lagi kalau ada kejadian salah input. Kemudian sampai saat ini pemirsa juga masih ditemukan beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang mengeluarkan hasilnya menggunakan printout. Bukan email atau WA sehingga cenderung mengumpulkan orang di satu titik yang sama. Nah kemudian kita juga akan melihat apakah sebetulnya hasil test swab kita ini adalah apakah terkoneksi ke aplikasi peduli lindungi? Ternyata iya. Hasil test COVID-19 ini terkoneksi dan bisa dilihat di aplikasi peduli lindungi. Dan ini sudah dikatakan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin pada bulan Agustus 2021 kemarin. Nah secara alurnya adalah ketika tadi laboratorium sudah mengantongi hasilnya kemudian laboratorium tersebut wajib mengumpulkan atau meng-input data hasil swab tersebut ke UO Record atau NAR. Ini adalah suatu big data milik Kementerian Kesehatan. Kemudian dari aplikasi NAR tersebut baru kemudian terkoneksi ke aplikasi peduli lindungi. Dan kemudian hal ini dilakukan untuk mencegah pemalsuan hasil test COVID-19 yang terjadi pada 2020 sampai dengan tahun 2021. Kita lihat ada berapa kasus itu. Polisi menangkapi oknum-oknum pemalsu hasil test COVID-19. Tetapi masalahnya beberapa kali hasil test COVID-19 ini juga tidak terkoneksi ke peduli lindungi. Ini juga ada beberapa orang yang mengalami hal tersebut termasuk saya. Dan yang berikutnya adalah pemirsa kita kembali mengingat pernyataan Presiden Joko Widodo di bulan atau di tahun 2021. Presiden Joko Widodo mengatakan saya juga minta agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1x24 jam. Kita butuh kecepatan. Itulah tadi sejumlah catatan mengenai mekanisme tes COVID-19 di Indonesia. Seharusnya dengan adanya lonjakan kasus seperti saat ini ada tambahan petugas di laboratorium. Hal ini dilakukan selain untuk kecepatan hasil agar sesuai dengan yang ditentukan pemerintah juga untuk meminimalkan human error seperti yang terjadi.